Hai crowd, saya seorang freelancer atau mungkin seorang pengangguran berkedok seniman. Jadi saya bekerja di salah satu brand lokal Bandung sebagai freelancer. Saya anak ke 374 dari 274,545,68 juta bersaudara. Kebiasaan destruktif saya itu dimulai saya sejak kecil. Saya itu memang dari dulu suka yang melenceng-melenceng sih, kayak bisa beda dari orang lain itu keren, mungkin. Dan ketika mulai masuk ke sekolah menengah pertama atau SMP itu saya ingat pertama kali saya membuat gambar di tembok itu. Dengan awal mula saya suka kepada tim sepak bola lokal saya, dimana saya lahir dan besar. Siapa yang tidak tahu tim sebesar versi Bandung. Jadi dengan rasa bangga saya mungkin ya, dari semenjak itu saya tertarik untuk membuat sebuah bisa dibilang mungkin mural gitu. Bertemakan dengan versi Bandung, bertemakan support sih. Kesininya sadar bahwa yang saya lakukan di jalan itu bisa berlangsung sampai sekarang gitu. Menulis nama saya di jalanan, menulis nama saya di fasilitas umum. Entah kenapa saya itu suka sih, suka jalan-jalan aja gitu. Suka jalan-jalan aja dan saya suka meninggalkan sesuatu jejak aja gitu. Mulai masuk SMA, saya mulai menemukan sebuah nama yang tidak lazim gitu ya. Tidak banyak orang yang memakai nama itu karena kasar sendiri. Naminya itu Fakasdem. Diambil dari nama saya sendiri yang dipanjangkan dan dikasarkan gitu. Saya suka nyeleneh aja gitu, suka-suka. Suka-suka saya lah gitu. Karena graffiti. Graffiti itu kan kayak gimana Aingwe gitu, kumaha Aing lah gitu. Karena bisa disebut kumaha Aing tuh, ya saya menggambar atau mungkin menulis nama saya sendiri dengan uang saya sendiri. Tidak membawa suatu nama atau organisasi lain atau apa. Jadi ya gimana saya sendiri sih. Kalau graffiti itu yang saya sukanya gitu. Kebebasannya itu dan waktu dulu saya kalau misalnya membeli cangs itu dari simpanan uang saku saya. Jadi dikumpulin dulu gitu. Bisa buat beli beberapa cangs. Dan kenapa harus graffiti, ya balik lagi dengan apa yang bisa saya lakukan atau yang bisa saya kerjakan dengan secara bebas gitu. Kumaha Aing tadi itu. Kalau untuk kenapa saya harus melakukan graffiti. Dan mungkin untuk mengisi waktu luang saya aja sih. Daripada useless aja gitu. Kalau menurut saya sih graffiti itu bisa menjadi sebuah metode terapi psikologis juga sih. Kalau menurut saya dari warna itu yang kita pilih bisa membangkitkan mood gitu. Terus kayak seperti halnya setelah saya menggambar, saya bisa mendapatkan mood yang baik. Dengan endorphine yang saya dapat gitu setelah menggambar di jalan gitu. Dan bisa menjadi sebuah pelarian saya juga sih dari kehidupan yang begitu-begitu saja gitu. Di dalam graffiti itu kita seperti berolahraga lah gitu. Di jalan gitu. Hit and run. Jadi saya tuh mendapatkan adrenalin gitu. Jadi saya tuh pecinta endorphine. Sebenarnya tuh di kayak mendapatkan sebuah kepuasan gitu setelah menggambar. Kalau harapan saya untuk skena graffiti di Bandung sih ya tetap ada aja pelakunya. Kayak di Bandung itu kan terkenalnya sebuah kota singgah gitu. Jadi kayak banyaknya tuh kalau pelaku graffiti di Bandung tuh kan dari orang luar kota yang kuliah di sini ke yang kerja di sini. Nah untuk si orang lokal-lokal Bandungnya gitu. Ayo dong. Ayo dong. Ayo gitu. Ayo kita bikin kesan baru gitu. Kalau orang lokal Bandungnya tuh ada gitu yang bisa naik ke permukaan dan tetap bertahan aja sih gitu. Saya Flynn for Street of BDG. Sub indo by broth3rmax